Bersama dengan waktu Ruang Redaksi Sultra Line hadir untuk Anda Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang video ASDP Pelabuhan Feri Kolaka Hai viewer, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akhirnya resmi mengeluarkan aturan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau PM Perhubungan No. 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka penjagaan COVID-19 Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkereta apian dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 Ada pun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa Regulasi tersebut mengatur setiap moda transportasi meliputi hal-hal yang dilarang pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan juga sanksi Selain itu diatur juga wilayah aglomerasi Aturan ini dipercaya dapat mengantisipasi arus mudik pada tahun ini Hai viewer, subscribe channel ini ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like, dan komen Semuanya itu gratis Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Menidaklanjuti instruksi tersebut Angkutan sungai danau dan penyeberangan ASDP Pelabuhan Feri Kolaka mulai mempersiapkan segalanya Dijumpai Kepala ASDP Pelabuhan Feri Kolaka, Lagadaha menuturkan Pihaknya sangat merespon hal tersebut Namun pihaknya masih menunggu jika ada aturan baru yang dikeluarkan Namun untuk sekarang, aktivitas penyeberangan yang menghubungkan Pelabuhan Bajo, Sulawesi Tenggara ini tetap berjalan normal dengan tetap menerapkan progres kepada setiap penumpang Termasuk penyeberangan Kami sangat merespon itu Kalau memang itu diberlakukan dari tanggal ASDP Pelabuhan itu Dari tanggal ASDP Pelabuhan itu Tenggara Pemerintah Hanya kami lagi menunggu Kalau memang itu tidak ada lagi aturan yang ada Kami tetap melaksanakan itu Kita harus patuhkan bahan pemerintah Saya kira itu yang penting Kalau memang itu bilang dilarang untuk beroperasi Kami akan men-stopkan sesuai perintah itu Sesuai instruksi dari perhubungan Terus yang mulai tanggal berapa itu Pak? Kalau di aturannya itu kan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Diberlakukan bahwa kita semua masyarakat dilarang untuk mudik Seperti itu Tapi sekarang mengenai akses ini Kalau Laka Bajo masih berlangsung ya Pak? Kalau untuk sekarang masih Masih berjalan seperti biasa Normal Kapal itu operasi dari jam 9 Jam 12 sama jam 15 Jadi sekarang belum ada untuk Aturan itu Masih normal ya kayak biasa Setiap hari berapa sih? Kalau yang beroperasi sekarang ini ada 7 kapal Sebenarnya ada 8 Di sini 4 Di bajuannya 4 Kolakannya 4 Baju 4 Sekarang kan 1 lagi dok Apa? Mandala Tapi ada pengantinya Saya kira kalau memang ini angkutan gebaran Diperbolehkan kami di pelayaran Sudah menyiapkan 8 kapal Jadi 4 di Kolakal 4 di Baju Sekarang kalau untuk angkutan gebaran Kalau memang itu diberlakukan Tidak ada masalah Akan bertambah ketika itu diberlakukan Tapi kalau tidak tetap begitu? Kalau mungkin kalau memang diwarang Ya pasti kapal kan tidak beroperasi Terus mengenai penumpang itu Batasnya berapa itu? Sementara itu penjual di sekitaran Pelebuhan Rais menuturkan Saat ini kondisi masih terlihat normal Namun jika diperlakukan pelarangan mudik Tentunya akan mengurangi pendapatan mereka Karena tidak ada penumpang Sementara itu supervisor ASDP pelabuhan Feri Kolaka Saifudin mengatakan Semenjak memasuki bulan Ramadan Jumlah penumpang mengalami penurunan Terkait instruksi pemerintah Pihaknya tentu akan menjalankan Dan prokes tetap diutamakan Ia menambahkan selama ini Semua aktivitas di pelabuhan Berjalan dengan lancar dan normal Catatan saat media ini Mengikuti sebuah mobil truk lewati timbangan Ternyata tidak ada aktivitas di sana Berarti truk tidak kena timbang Menurutnya timbangan untuk truk Belum beroperasi karena belum diterapkan Sementara dalam proses pengurusan Sehingga truk yang masuk di pelabuhan Hanya dapat info dari yang bertugas Ya tanggapannya ya Itu kita hanya berdasarkan dari ini Aturan pemerintah Kalau pemerintah sudah melarang Ya kita mau tidak mau kita harus jalankan Tapi prokes tetap dijalankan ya Prokes tetap Kita mengacu pada protokol kesehatan Tetap kita ini Kita pentingkan Jadi setiap kali ada penumpang Kita selalu sarankan untuk tetap menjaga protes Viewer Sutra Line Terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini Dukung channel kami ya Caranya bagikan video ini ke kontak yang ada di HP Viewer Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami Dari Kompleks Blok M BD Kedari Jurnalis Sutra Line Seri mengabarkan untuk Anda Terima kasih sudah menonton!